4 pemain timnas Indonesia U23 dipastikan dicoret pelatih Sintayong menjelang kualifikasi Piala Asia U23. Salah satu diantaranya adalah pemain Persi Bandung, Bekamputra. Tiga pemain lainnya adalah Mohamad Taufani, Akbar Arjun Syah, dan Viktor Detan. Bekamputra dicoret Sintayong karena cedera bawaan saat memperkuat Persi Bandung. Saat bergabung dengan TC di timnas Indonesia U23, Bekamputra juga terlihat berlatih terpisah. Bekamputra sebelumnya tercatat tampil bersama Persi pada pekan ke-11 kontra Persija. Bekamputra mengalami cedera bawaan dari klub, ungkap asisten pelatih timnas U23 Nova Arianto. Ada pun pencoretan tiga pemain lainnya berdasarkan pertimbangan tertentu. Lalu ada Taufani, Akbar, dan Viktor Detan yang juga dicoret oleh pelatih Sintayong. Sebelumnya, dalam pemusatan latihan timnas U23, Sintayong memanggil 27 pemain. Namun dalam regulasi kualifikasi Piala Asia U23, hanya diperbolehkan mendaftarkan 24 nama. Pelatih Persi Bandung, Boyan Hodak, belum melihat perkembangan yang signifikan dari para pemain Akademi Persib yang terlibat dalam latihan Maung Bandung. Mereka dilibatkan dalam game internal di Stadion Sidolik pada Sabtu 9 September. Khodak mengatakan para pemain muda itu masih harus beradaptasi dengan lebih cepat untuk bisa mengimbangi punggawa Pangeran Biru. Namun meskipun begitu, pelatih berkewarga negaraan Kroasia tersebut memaklumi adaptasi para pemain muda yang baru ikut berlatih bersama Persi Bandung beberapa hari. Mereka tiba dan memulainya terlalu cepat. Kami bermain terlalu cepat untuk mereka dan juga pemain senior terlalu kuat untuk mereka. Walaupun adaptasinya masih kurang bagus, Hordak menjelaskan para pemain muda tersebut sangat berpotensi direkomendasikan untuk bergabung bersama Persib senior. Tentu yang menjadi perhatian saya adalah melihat seberapa cepat mereka bisa menyesuaikan diri. Jika mereka bisa menyesuaikan diri dengan permainan tim, tentunya itu akan sangat bagus untuk tim utama ke depannya. Terpantau, terdapat tujuh pemain muda Akademi Persib yang ikut berlaga dalam game internal pada Sabtu ini. Game internal ini dimenangkan tim biru dengan skor 3-0. David Da Silva mencetak brez dan satu gol lainnya datang dari Ciro Aves, tuntasnya. 11 pertandingan sudah dilalui Persib Bandung di putaran pertama kompetisi Liga 1 musim ini. Tersisa 6 laga yang akan dilakoni Persib di paruh pertama Liga 1 musim ini. Persib saat ini menempati posisi ke-11 pada kelas main sementara. 6 laga sisa putaran pertama yang akan dijalani Persib, masing-masing menghadapi Persib Kabo, Bayangkara FC, Persib Tetanggerang, Persebaya Surabaya, Borneo FC, dan PSS Leman. Persib sendiri tengah dalam tren bagus karena tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir, dengan meraih hasil 2 kali menang dan 2 kali imbang. Pelatih asal Kroasia, Boyan Hodak, perlahan bisa memperbaiki kekurangan dan memulihkan kepercayaan diri para pemain Persib Bandung. Situasi saat ini tentunya menjadi modal berharga bagi tim Persib setelah mengawali musim ini dengan buruk karena sempat mengalami pacekli kemenangan di 4 laga awal. Bukan tidak mungkin dengan performa menanjaknya Persib Bandung, Persib dapat menyapu bersih sisa 6 laga di sisa putaran pertama Liga 1 musim ini tuntasnya.